Jumpa lagi bersama saya di channel Degias. Pada topik kali ini kita akan membahas makna Minggu Gaudete atau Advent ketiga. Setelah kita melalui Advent kedua, kita akan memasuki Advent ketiga. Nah, memang tidak terasa kita Minggu yang akan datang ini akan merayakan Minggu Advent ketiga. Tentu saja umat beriman telah mempersiapkan diri baik jasmani dan rohani. Seperti diketahui, umat beriman diberi kesempatan untuk mengaku dosa dan mendalami sabda Tuhan serta berjaga-jaga dalam doa. Mengapa Minggu Advent ketiga disebut Minggu Gaudete? Minggu Gaudete atau Minggu Bersuka Citalah berasal dari antifon pembuka, Yaitu bersuka citalah selalu dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersuka citalah sebab Tuhan sudah dekat. Dalam Filipi 4 ayat 4 sampai 5. Nah, Bapak Ibu Saudara Saudari, Rasul Paulus di Minggu Advent ketiga ini mengajak umat beriman untuk bersuka cita karena pesta kelahiran Yesus sudah dekat. Selain itu, Minggu Bersuka Citalah berada pada titik tengah dari seluruh masa Advent. Pada masa awal Advent, umat beriman telah diajak untuk mempersiapkan diri secara jasmani dan rohani melalui mati raga atau puasa. Oleh sebab itu, gereja mengajak umat beristirahat sejenak dan bersuka cita. Tindakan serupa juga dilakukan pada masa Prapaskah keempat atau Minggu Laitare. Selain itu, umat diingatkan bahwa masa Advent segera berakhir dan pesta kedatangan Yesus segera dirayakan. Oleh sebab itu, perlu ditumbuhkan harapan yang akan membangkitkan ketekunan dan kesabaran untuk mempersiapkan diri. Umat beriman akan menyaksikan lilin berwarna pink atau merah muda dinyalakan untuk mengungkapkan kegembiraan. Selain itu, warna pink atau merah muda melambangkan penderitaan masa kini yang tidak sebanding dengan kemuliaan yang dinyatakan kepada umat beriman. Dengan demikian, suasana gembira mewarnai perayaan kelahiran Sang Juru Selamat, Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu, Saudara Saudari, selamat menyambut Minggu Gaudete atau Advent ketiga pada Minggu yang akan datang. Dan kita mempersiapkan diri untuk menyambut kehadiran Kristus penyelamat kita dengan penuh sukacita. Sekian dulu pembahasan kita tentang makna Minggu Gaudete. Terima kasih telah menonton!